Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan Cemilan yang super enak banget Simple banget Olahan dari singkong parut Dijamin kalian suka Karena rasanya itu garing, renyah Dan pokoknya enak banget Nah buat teman-teman yang penasaran Yuk simak terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah langkah pertama Disini saya sudah siapkan 500 gram kelapa parut Dan ini sudah saya peras Kita buang airnya sampai benar-benar tuntas Dan disini saya sudah cuci tangan dengan bersih Kita ramas-ramas sampai adonannya itu menyebar Atau satu sama lain Tidak ada yang menempel seperti ini Nah langsung aja kita tambahkan dengan bahan lainnya Disini saya pakai setengah butir kelapa Supaya rasanya nanti lebih gurih Dan satu saset kaldu ayam Empat siung bawang putih yang sudah dihaluskan Satu sendok makan ketumbar bubuk Supaya aromanya nanti lebih sedap Tambahkan juga sedikit garam Ini saya pakai setengah sendok garam Setengah sendok teh garam Dan satu sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh mecin Aduk lagi hingga tercampur merata Jangan diremas-remas ya teman-teman Cukup disawur-sawur seperti ini Nah cukup diaduk-aduk Sawur-sawur aja seperti ini Supaya tidak ada yang menempel Tetap terpisah-pisah seperti ini ya teman-teman Jangan lupa untuk dicicipin terlebih dahulu Koreksi rasa Nah kalau rasanya sudah pas Kita tambahkan dengan 100 gram kacang tanah Ini sudah saya potong menjadi dua bagian ya teman-teman Kita caruk-caruk lagi Sampai tercampur merata Nah kalau sudah kita panaskan minyak Nah ini minyaknya sudah panas banget ya teman-teman Gunakan api kecil sederung sedang Untuk cara menggorengnya itu Mengepalnya itu jangan terlalu kencang ya teman-teman Tukup padat aja Ditekan seperti ini Lalu kita goreng menggunakan minyak yang panas Nah ini Ditekan sebentar aja Lalu kita masukkan Gunakan api kecil sederung sedang Jangan terlalu besar nanti cepat gosong Dan juga tidak terlalu kering ya Gunakan api kecil Senderung sedang nanti Akan garing sampai luar dalam Ini kalau di kampung saya Namanya Lentis Kalau di teman-teman Ada gak sih cemilan seperti ini Komen ya di bawah Ini cemilan tersimpel Terenak Kalian wajib banget untuk cobain Karena ini juga bisa buat jadi ide jualannya Nah kita masukkan secukupnya aja Kita akan goreng Sampai warnanya nanti kuning kecoklatan Jangan sering dibolak-balik ya teman-teman Kalau udah agak kering Bawahnya baru dibalik ya teman-teman Soalnya ini rapuh banget Kalau belum set gitu ya teman-teman Tapi nanti kalau udah set Gampang banget Kalau dibalik Pokoknya itu Satu kali balik aja Kalau warnanya udah agak kuning kecoklatan Baru dibalik Nah ini dia udah mateng ya teman-teman Warnanya juga udah Udah kuning kecoklatan Seperti ini Dan langsung aja kita tiriskan ya Nah ini dia Hasilnya cantik banget Lakukan kesemuanya Sampai semua selesai Sampai jumpa Nah ini dia Sembilan dari olahan singkongnya udah jadi Ini namanya Di kamus saya namanya lentis Dan ini tuh rasanya enak banget Nah bisa dilihat ya teman-teman Dan ini tuh garing luar dalam Nah teman-teman bisa lihat ya Nah ini dia Nah ini tuh garing Sampai ke dalam-dalam ya teman-teman Soalnya tadi menggunakan api kecil sederung sedang Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Rasanya garing Gurih Enak banget Cocok banget buat ini jualan Atau buat cemilan keluarga kalian Jangan lupa dicobain ya teman-teman Karena ini resep simpel Dan pastinya sangat enak banget Dijamin bikin ketagihan Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya